Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda CR-V 2.0 manual tahun 2011 Ini termasuk manual yang agak langka ya Karena kebanyakan CR-V ini metik ya Oke, nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips Bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas Yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset Silahkan tonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second Nah, apabila kita sedang mencari mobil second Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang paling mudah adalah dari tampilan fisik luar ya Nah, dari tampilan fisik luar yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil Nah, mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus ya Lurus, tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan Nah, terus untuk bagian bodi ya Bagian bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya Nut adalah batasan antara komponen dari part bodi mobil Nah, nut kita perhatikan dia apabila tidak terkena tabrakan ya Atau benturan, dia nutnya itu masih presisi Masing-masing Terus habis itu kita perhatikan juga pantulan objek-objek yang ada di permukaan dari cet bodi Jadi, pantulannya itu dia masih lurus, tidak bergelombang Jadi, kita coba perhatikan sekeliling mobil Kita perhatikan semuanya baik kaca-kaca, lampu, terus habis itu juga ban ya Ban, velg, dia sini juga bannya juga masih kebal Seperti itu Nah, kita coba kelilingin mobil Kita perhatikan semua komponen yang ada di luar mobil Nah, jika kita pastikan mobil aman ya Aman, cocok, sesuai Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil Nah, dia kuncinya itu tergabung ya dengan remote Nah, sekarang kita coba buka mobil ya Oke, nah Setelah kita buka mobil, kita coba masuk ke dalam Nah Pada saat pertama kali kita masuk ke dalam Yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kabin Apabila ditemukan aromanya berbau apak atau tidak sedap Sebaiknya dihindarin Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah, terus habis itu kita perhatikan juga di kolong dashboard Kolong dashboard kita periksa Apakah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang ada Seperti itu Nah, terus habis itu juga pedal Kita perhatikan karena pemakaian pedal Dia kehausannya berbanding lurus dengan Kilometer atau pemakaian kendaraan Nah, terus berikutnya kita periksa di masing-masing kolong jog Ada karat atau sisa-sisa lumpur atau tidak Seperti itu Oke Nah, jika kita pastikan sudah aman Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil Kita masuk ke dalam mobil Coba kita rasakan bagaimana posisi mengemudinya Posisi duduknya enak atau tidak Terus habis itu Apa namanya? Instrumen-instrumen di dalam juga kita perhatikan Kondisinya bagaimana Terus habis itu juga pelafon Juga kita perhatikan kondisinya Bagaimana Terus habis itu juga jok juga perlu kita perhatikan Seperti itu Nah, dia joknya Ini dia dilapisin ya Dilapisin dengan sarung semi kulit Sedangkan aslinya bahannya fabric Fabrik ya kain Seperti itu Oke Nah, jika kita cek sudah aman semua Kita nyalakan mesin Sebelum kita nyalakan mesin Kita sebaiknya kita pereksa juga bagian Apa? Kita buka kap mesin Kita pereksa mesin Bagaimana kondisi mesin Terus Kondisi dari oli ya Oli Level oli Keadaan olinya bagaimana Terus habis itu juga Coolantnya kita periksa Terus habis itu kita periksa juga Apakah ada rembesan-rebesan di mesin Rembesan Terus habis itu di kaki-kaki juga kita ngolong Kita pastikan Itu aman Nah, setelah kita pastikan aman Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil Nah, oke Nah, mobil yang bagus Dia nyalanya langsung jereng Dia tidak tersendat-sendat Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat Ada kemungkinan Bisa di dinamostatornya bermasalah Atau bisa jadi di Akinya sudah suap Nah, terus habis itu getaran Maaf, saya kecilin dulu Ininya radio Nah, getaran mesin Kita juga bisa perhatikan dengan kita pegang setir ya Pertama kita pegang setir Terus kedua juga dari posisi duduk kita Nah, getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu harus minim Karena apa? Kalau getarannya berlebihan Ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah Terus habis itu mesinnya pincang Habis itu juga mungkin ada problem-problem lain di mesin Yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Nah, berikutnya kita periksa di kilometernya ya Oke Nah, ini dia kilometernya di Rp130.000 Nah, untuk mobil tahun 2011 ya Berarti 9 tahun itu Tidak sampai Rp12.000 ya Pemakaian Sekitar Rp12.000 ya Mungkin Rp13.000 lebih ya Jadi masih oke lah untuk Tahun segini Karena saya biasanya Mengambil mobil itu maksimal di KM-nya itu Di Rp15.000 per tahun Seperti itu Oke Nah, untuk memastikan kilometer sesuai Apakah ada record servisnya Nah, dia ada Disini ada record servisnya Servis terakhir di kilometer Rp127.000 Berikutnya di Rp137.000 Nah, terus abis itu juga Gantungan oli yang terakhir Beberapa juga masih ada disimpan Terus Buku manual juga masih ada Oke Nah Pastikan Apabila kita mencari mobil second Ada servis recordnya Itu yang pertama Jangan sampai kita dapat mobil Ternyata kilometernya tidak sesuai Ternyata sudah di reset atau diturunkan Karena kita tidak bisa memprediksi Bagaimana Kondisi mobil dan perbaikannya ke depannya Seperti itu Oke Nah, berikutnya sekarang kita pereksa Di mesin ya Nah, ini buat buka Bensin Tengki bensin Nah, ini dia disini Nah, buat buka mesin Seperti itu Oke Nah, ini dia Oh Sepion Sepion sudah elektrik dan sudah retrek ya Dia sudah retrek Nah, seperti itu Bisa kelihatan ya Sudah retrek Nah, seperti itu Retreknya juga masih bagus Nah, terus habis itu juga Door trim juga kita perhatikan Nah, disini door trim juga masih bagus Nah, ini dia Bahannya fabric ya Sama dengan Bahan di jog Nah, ini power window-nya Di keempat sisi Ini buat central lock ya Seperti itu Oke Nah, sealer-sealer di pintu juga kita perhatikan Nah, kenapa? Karena apabila sealer pintu Sudah cacat Berarti ada kemungkinan pintu sudah direparasi Dan apabila Sealer-nya tidak ada Berarti pintu ada kemungkinan sudah indikasi diganti Seperti itu Oke Nah, sekarang kita coba preksa mesin Eh, sorry Belum kebuka tadi ya Bentar Oke Nah, kurang kenceng tadi Bukanya, nariknya Oke Nah, sekarang kita preksa mesinnya Mesin ini Nah, oke Nah, si RV ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder Dengan penggerak roda depan Nah, untuk memastikan mesin kondisinya masih bagus Secara sekilas Kita perhatikan Yaitu ritmo Dari suara mesin Terus yang kedua juga getaran Dari mesin Seperti itu Oke Nah, untuk mobil yang Tidak bekas nabrak Kita preksa di sealer Disini juga di kap mesin ada sealer Sealer kita pastikan aman atau tidak Terus abis itu di apron depan Ini tertutup dengan Apa? Dengan plastik ya disini ya Tapi kita bisa preksa juga ya Ada bekas ketokan enggak Ini di bagian bawah Disini Nah, terus abis itu dipereksa juga Mesin Ada bekas rembesan atau tidak Terus ada bekas karat atau tidak Seperti itu Oke Nah, setelah kita pastikan mesin sudah aman Sekarang kita tutup kap mesin Nah, bagi yang mencari Mobil SUV ya Dengan kapasitas 5 penumpang Nereknya juga Honda Populasinya juga banyak Dan termasuk SUV yang favorit ya Mungkin Honda CR-V ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan Nah, sekarang kita coba Bagaimana posisi duduk di Baris tengahnya ya Oke Nah, kita buka Kita coba perhatikan Kita perhatikan juga Bagian-bagian sini juga Nah, kita duduk Saya tingginya 174 cm Ini posisi mengundi saya Saya masih dapat legroom sekitar 5 jari ya Oke Nah, headroom juga Masih lumayan sih Ada sekitar 7 jari Seperti itu Oke Nah, dia Ketiga bangkunya sudah ada Senderan kepala Yang bisa diatur ketinggiannya Terus disini juga ada Ini armrest Armrest yang cukup gede Yang proper Yang enak Nyaman ya Oke Seperti itu Ya Terus Pelafon juga masih bagus Pelafon juga masih bagus Terus habis itu disini ada Cup holder Sama ruang penyimpanan terbuka Seperti itu Nah, disini ada kantong Kantong Terus habis itu disini ada Ruang penyimpanan tertutup Yang cukup dalam ya Seperti itu Oke Nah, sekarang kita periksa Ininya Oh Door trim Door trim juga masih bagus Masih aman Bahannya fabric juga Disini ada chair lock Disini sealer-sealer di pintu juga masih aman Masih aman Masih bagus Seperti itu Oke Nah, sekarang kita periksa di bagasi Nah, bagasi dia buka dari sini Nah, oke Nah Sealer di pintu juga kita periksa Masih aman Masih bagus Nah, dia ada separatornya Disini Yang agak pendek ya Seperti itu Nah, disini bisa dipet dua Nah, bagasi kalau dicopot semua Dapat kapasitas yang besar ya Yang besar Kalau nggak salah Stick top Kita bisa masuk Kayaknya Oke, nah di bagian bawah Kita periksa Ada Ban cadangan full size Terus disini ada Toolkit Dongkrak Segala macem Nah, untuk memastikan mobil Tidak bekas nabrak Kita bisa periksa juga disini Jangan sampai ada bekas ketokan Ada bekas cet ulang Atau ada bekas-bekas karat Atau rumpur Seperti itu Oke Nah Setelah kita periksa bagasi Aman Sekarang kita periksa Nah, ini buat Bensin Nah, pintu Sebelah kiri Belakang Nah, door ring Juga masih aman Masih bagus Terus, sini Sini Masih aman Masih bagus Nah, ini ada Cempoknya Nah, terus disini Tampilan Dari sisi Sebelah kiri Belakang Nah, ini tampilan Dashboard Secara keseluruhan Oke Nah Sekarang Kita periksa disini ya Disini Door trim juga masih aman Masih bagus Siler-siler di pintu Juga masih aman Masih bagus Nah, ini tampilan Dari sisi sebelah kiri Nah, sekarang Kita periksa Di bagian dalam ya Oke Nah Setir Kondisi masih oke Kulit jeruknya masih aman Nah, ini buat Pengaturan lampu Lampu Dan lampu sign Disini buat wiper Dan segala macamnya AC kita cek AC juga masih aman Masih aman Dia Single din Single din Ada CD Terus habis itu Ini ada Penyimpanan tertutup Ya, disini Oke Nah, pengaturan AC nya Ini arah Semburan Angin Disini Suhu AC Terus disini Kecepatan AC Disini ada Apa Ventilasi luar dalam Ini ada Rear defogger Ini buat matiin Nyalain AC Nah, dia kecepatannya manual Dia 6 speed 6 speed ya Bukan 5 Dia 6 speed Nah, terus ini buat handle rem tangan Disini ada 2 cup holder Disini ada armrest ya 2 yang bisa dilipat Seperti itu Nah, oke Terus ini ada penyimpanan lagi Nah, disini juga kita bisa pereksa nih Kalau ada bekas-bekas Karat atau lumpur Sebaiknya dihindarin Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah, disini ada penyimpanan Tersembunyi juga nih Tertutup disini Oke, nah disini ada penyimpanan Laci penyimpanan tertutup juga Seperti itu Oke, disini ada Cup holder Terus disini ada penyimpanan tertutup Terbuka ya Nah, disini juga ada cup holder Sama penyimpanan terbuka Tapi ini juga bisa ditaruh Apa? Carcis ya Seperti itu Oke Ini ada tempat kaca Nah, ini ada Apa? Sepion ya Bisa sepion buat ngeliat ke belakang Kalau kita punya anak Nah, ini sun visor Apa namanya Ada cerminnya Bisa ditutup Tapi tidak ada lampu Nah, disini juga sun visor Ada cerminnya Oke Nah, ini buat lampu baca ya Lampu baca Oke Nah, sip Ini kaca bisa pengaturan kesilauan juga nih Kaca sepionnya Oke Nah, mungkin ini saja Ulasan tentang Honda CR-V 2.0 Manual tahun 2011 Nah, kalau tidak salah Ini sudah facelift ya Oke Nah, jika berminat terhadap Honda CR-V ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Deskripsi Terus harga Simulasi kredit Kami cantumkan disini Nah, pembeliannya bisa cash Kredit Terus Tuker tambah Kami juga melayanin Kredit syariah ya Ada rekanan kami Yang bisa melayanin Kredit syariah Terus Untuk mobil second Pastikan kita bisa test drive Karena dengan test drive Kita bisa melihat bagaimana Kondisi mesin Kaki-kaki Transmisinya Pengeremannya Power steering Dan lain-lainnya Dengan kita test drive Nah, di Zalmotor sendiri Terletak di pusat otomotif Sentra Harapan Yang memiliki area yang luas Jadi kita bebas Untuk test drive mobil Seperti itu Oke Mungkin ini saja Video dari saya Jangan lupa Tekan tombol jempol Apabila menyukai Silahkan subscribe Di Zalmotor channel Silahkan browsing-browsing juga Lihat stok-stok kami Yang lain yang tersedia Oke Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Terima kasih